Intro Menteri Koordinator Perekonomian RI Adelanga Hartanto mengunjungi Kops Marinir TNI AL di Bumi Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan, ia disambut langsung mengajen TNI Suhartono, Komandan Kops Marinir. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya biar kalian gak ketinggalan sepak bola tanah air dan luar negeri Menteri Koordinator Perekonomian RI Air Langga Hartanto mengunjungi Kops Marinir TNI AL di bumi marinir Jilandak, Jakarta Selatan untuk menyampaikan buka cita mendalam atas musibah KRI Nanggala dalam kunjungannya ia disambut langsung Majen TNI Suhartono Komandan Kops Marinir Saya menyampaikan ucapan Bela Sungkawa untuk memberikan hormat kepada seluruh keluarga besar TNI atas kukunya 53 prajurit bangsa dan melaksanakan tugas pada KRI Nanggala 402 kata Air Langga dalam keterangannya Jumat 7 Mei 2021 Air Langga mengatakan pekerjaan tugas para patriot terbaik bangsa telah sampai pada titik terhormat dan akan selalu dikenang rakyat Indonesia saat menatap hamparan laut terbuka Ia pun mengajak semuanya berdoa agar Allah SWT memberi kekuatan, ketambahan, dan keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkan keluarga besar TNI dan rakyat Indonesia Air Langga juga memberikan apresiasi kepada TNI dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan COVID-19 Berkat perat serta TNI penanganan pandemi memperlihatkan hasil yang cukup baik khususnya dalam menekan jumlah kasus aktif di Indonesia Pandemi COVID-19 belum musai oleh karenanya kewaspadaan harus tetap kita jaga kita tidak boleh lengah apalagi menyepelekan situasi ini ungkap Air Langga Ia mengatakan kurva kursus aktif telah menandai sejak penerapan PPKM Mikro 9 Februari lalu Sampai saat ini Kini pelaksanaannya juga harus diperluas ke 30 provinsi Ia juga menyebut tingkat kesembuhan virus corona terus meningkat Kasus aktifnya turun dan keduanya lebih baik dari rata-rata global Selain itu juga telah memulai program vaksinasi lebih dulu dari kebanyakan negara lain Menurut Air Langga situasi ini telah membuat kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi berangsur pulih Berbagai indikator menyebut perekonomian terus mengalami perbaikan Misalnya PDB Ki 1 2021 Min 0,7% EOY PMI Manufaktur April 54,6% Dan penjualan mobil Maret 21 meningkat 28,8% EOY Namun ia juga mengingatkan agar masyarakat jangan merasa sudah aman Dalam 2 minggu terakhir Jumlah kasus aktif nasional relatif tertahan di kisaran 100 ribu kasus per hari Hal ini berarti jumlah penambahan kasus baru relatif berimbang dengan jumlah kesembuhan Air Langga menegaskan upaya menekan kasus COVID-19 ini harus terus dilakukan dengan perdisipinan menerapkan protokol kesehatan 3M Dan semaksimal mungkin menjauhi kerumunan Meski sudah menjalani fagninasi Namun jangan sampai kindor Selain itu, Air Langga bersama jajaran Komando Perekonomian dan Pejabat Bank Tek BNI juga memberikan bantuan berupa paket uji swab antigen dan atas bantuan 700 paket sembako kepada Kors Marinir Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ke masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi COVID-19 Saya tegaskan kita harus tetap optimis Yakin bahwa segalanya akan beraksud membaik dan insya Allah akan lebih baik dari sebelumnya Asal kita tetap puasa ada dan tidak menyempelakan pandemi Takatilah protokol kesehatan Pungkasnya Terima kasih telah menonton